Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Keritang, Penjabat Bupati Indra Girihilir Herman melantik Dewan Masjid Indonesia atau DMI dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk masa hikmat 2024-2029. Pelantikan berlangsung pada Jumat 19 Juli 2024 yang turut dihadiri beberapa pimpinan OPD, camat dan verkopim cam serta tokoh masyarakat. Penjabat Bupati Herman menyampaikan sejumlah pesan untuk pengurus yang baru dilantik. Kepada DMI diharap dapat membuat program yang menambah kecintaan terhadap masjid dan meningkatkan ukuah islamiah. Begitu pula untuk FKUB diminta menjaga kerukunan umat beragama dan membentengi dari paham radikal. Begitu juga dengan barusan saja dilantiknya dari forum dari FKUB ini sendiri. Kita harapkan jangan sampai ada kesenjangan atau komplit diantara kita sesama umat beragama yang ada di Kecamatan. Nah yang lebih penting lagi akhir-akhir ini dimana-mana termasuk seperti disampaikan biasanya masalah islam radikal. Hari ini banyak aliran utama di Kabupaten Interge-Liris sendiri yang saling salah menyalahkan antara satu aliran dengan aliran. Apalagi sampai ada membintahkan masalah Bajai Yasin, Bintah, dan lain sebagainya. Untuk diketahui, DMI Keritang diketuai oleh Muhammad Rashidin sedangkan FKUB Keritang dipimpin oleh Soradal. Dari Kecamatan Keritang, Nirma Redisa dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.